Ini dia guys, porsi aku. Ini 75 ribuan. Nasi putih langsung jadi nasi kari sekarang guys. Cakep. Hmm. Kulitnya krancing, asin, gurih. Banyak banget. Kudu banget, gurih. Saya terjadi masih dapat bagian sebelah dada, kaman. Remak. Tapi, ayo orang-orang dada, kawasan sendiri. Di almakan kali ini, kita bakalan datangin salah satu tempat yang lagi viral di daerah Jakarta Selatan. Namanya, Kedai Nasi Kandar. Nah, waktu itu di Yogyakarta, sebenarnya kita udah nyobain nasi kandar. Tapi, kita tuh penasaran banget yang di Jakarta, soalnya kayaknya beda dan lebih rame. Nah, saking rame-nya, di sini kita ngantri sampai 1 jam. Yaudah guys, gak usah lama-lama. Udah leper banget, kita langsung aja cobain nasi kandar. Set 4-nya, 2. Set 1, 2. Ayamnya masih ada paha atas, gak, Pak? Senyum, Tok. Nah, yang nasi putih ini set 4 banjir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu ke yang biryani, biryani empat. Itu, biryani putih. Eh, biryani putih. Paket empat putih. Wah, yang goreng baru datang. Yang duanya lagi, Dede-Dede. 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 Nah, malayah. Oke guys, akhirnya setelah menunggu sekitar satu jaman Di depan kita udah ada nasi kandar yang jujur ya Ini daripada di Jogja Walaupun di Jakarta Cuma jauh lebih murah daripada di Jogja Andai banget ya Mungkin ini kali ya, transportasi jauh lebih gampang Ini dia guys, porsi aku Ini Rp75.000an Rp75.000an itu udah pake talian lengkap, ada apa aja Os? Ada ayam, ada udang, ada daging, sama ada sayuran, ada telur asam juga Ini murah banget sih Iya loh, Rp75.000an ini proteinnya banyak banget Dan nasinya Ya, jadi kita disini bisa pilih pilihan nasi, biryani atau nasi putih Aku minta gak banjir, tapi kenapa banjir aja? Gak banjir aja tetep banjir, apalagi gue liat nih guys Ini guys, dari banjir liat Tuh Iya Nasi putih langsung jadi nasi kari sekarang guys Liat Ini pas-pasan pas kita dateng tiba-tiba hujan ya guys, jadi kita ngomongnya harus agak-agak kenceng Alah, relax, pasin cloud aja nih Wah, makin lebat, ang siap, kemana? Aku mau coba main ayam ya? Ayo Aku yang dada, dada nya gede banget gila Iya, aku paha kan Kulitnya crunchy, asin, gurih Gak manis sama sekali, kalau yang di mana manis Aku lebih suka yang bijak batak Lupa Mantap, ayam aja Cepain pake nasi ya Ini guys Oke, uh panas bos Enak, enak Di Jakarta enak Lempahnya kan rasa banget Tapi gak overpower Kalau nasi kandir itu harus bakannya pake cabai jum Iya Di sini harus minta gitu loh Ini gak dikenain biaya lagi Cuman tadinya kalau dikasih standarnya pagi ini takutnya padang habis sayang Guys Nasi, ayam Gila, ayamnya gede banget cuy Gila, ini guys, bentukan ayamnya Pahanya aja ya, eh paha Sayapnya aja masih dapet bagian Sebelah dada, tangan Enak banget Tapi ayamnya walaupun dada gak ngerasa sama sekali Sama sekali gak Sama sekali tidak dry Ini tipikal Ayam-ayam yang udah di Brine Atau di marinasi Pake kayak susu Atau pake Yogurt Teksturnya kayak gini Ini guys, kita walk-walk guys Wow Lantap Enak Maaf ya berisik guys Coba pak Coba pak Wuh Lantap Mantap Pas banget kamu suka telur asin ya Telur asin Kamu tuh suka gak juga Tuka Cuma juga nyari Sayur Masih banjir Mantap Oh ikan tuh coba inos Punggung masih panas Bisa Kondola lucu deh Kayak Kondola Dutrex Gak panas sama sekali Kebedikan ya guys Kebedikan Enak Serius Aku lebih suka ikan. Wow. Guys, ini ikannya ikan apa? Tunggiri. Ikan tenggiri guys. Ini jadi kalian harus pesen gitu ya ala kart. Nanti sama dia digorengin. Tadi sebenernya gak dapat sambal, tapi aku record pakai sambal. Hmm. Tunggirinya segar. Mantep guys. Hmm. Gila, mantep. Meaty banget. Wow. Enak guys sendirinya. Kalian bayangin. Makan begini, tadi panas banget. Bagi kita makan, tiba-tiba hujan, langsung jadi adem. Nyaman banget. Hmm. Ini disini kalau nasi ayam doang berapa? Eh, 40 ya? 50. Disini ada pilihan ayam paha bawah. Menurut aku jangan paha bawah sih sayang. Menurut aku disini paling enak. Dada. Tidak. 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 Wah, empuk. Wah, empuk bos. Aku kira atau gak keras? Tidak. Memain daging ya guys. Tidak. Tidak. Empuk banget. Gila, lihat ya. Wow. Dan ini bukan daging berseratnya. Tidak. Oh ya. Gila, gila, gila. Tuh, Mak. Rada manis. Ini menurut aku masih oke. Cuman memang dibanding sama ayam, seasoningnya ini rada-rada mellow. Kalau ala akar mungkin beberapa peci. Udangnya kari. Oh, gitu. Coba, guys. Ayamnya aku suka, sih. Lihat, guys. 79 ribu. Dagingnya sebanyak ini mah oke lah. Menutup ordinasinya tuh gede banget, ya. Penyak, aku. It's hard to stay real in a world full of fakes. It's hard to find truth when the lions are great. I'm trying my best to stay out of your way. Oh, well. Oke, guys. Itu dia review kita di Kedai Kandar. Menurut kamu gimana, sih? Menurut aku enak. Harganya juga worth it, sih. Menurut aku untuk harganya segitu. Cuman. Kalau aku disuruh pilih. Mendingan nasikan beberapa nasi padang. Aku lebih pilih nasi padang. Karena kan udah. Yang dari kecil aku ngakakan tuh rasanya. Rasanya nasi padang. Iya, ada nilai nostalgia-nya. Cuman overall ini mantep. Ini salah satu nasi kandar. Ini basically nasi kandar kedua yang mereka udah coba, sih. Kita belum pernah cobain yang aslinya. Cuman kalau dibandingin sama Jogjama ini. Kita lebih suka. Kalau aku ya. Lebih suka yang di Jakarta. Ini recommended banget. Kalian kalau datang mungkin harus di jam-jam tanggung. Seperti sekarang. Jadi nggak begitu. Jam. Jam tiga, nih, sih. Udah lah. Jam dua udah mulai sepi. Iya, jam tiga. Atau mungkin jam pagi. Jam dua. Kayaknya bukan jam sepuluh deh. Gila, lu makan beginian jam sepuluh. Jam tiga lah. Jam-jam tanggung. Jam dua. Soalnya tadi jam dua. Cuman orang tuh kan istirahat jam dua. Jam sebelas. Kalau gitu online aja. Yaudah, kalau gitu nggak usah pusing. Anyway, disini teh tariknya yang kualitas rumah. Dari apapun. Nggak terlalu manis. Tapi kalau buat Jerry katanya kurang manis. Kalau buat Jerry. Sekarang manis. Kayaknya tadi aku makan atasnya doang, Be. Yang soda. Busa, busa. Kenyang banget guys. Kenyang bego. Pas kita udah bers makan, hujannya hilang. Suaranya clear. Ya, jadi maaf ya kalau misalkan tadi suaranya rada berisik karena hujan. Tapi mungkin bisa nanti dicoba-coba pakai AI. Iya, pakai cap cut bisa biasanya. Dibikin suaranya supaya noise yang ngomong. Masa redaction. Oke guys, terima kasih banget. Jadi, jangan lupa klik 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 klik.